Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Mungkin nanti saya sapa semuanya Soalnya nanti kan akan di-upload di Youtube Yang menyaksikan mungkin pada waktu malam hari Siang hari atau pagi hari Alhamdulillah ini tamu kehormatan Tetap itu, tetap pelanggan setia kita Di webinarnya Lita Mas, Pak Broto yang terhormat Bapak Jamal, luar biasa sekali Sudah selalu update untuk join di kegiatan kami Dan ini di chat juga ada yang manggil saya Selamat pagi Pak Fajar, Agus Terima kasih sudah join Alhamdulillah hari ini sudah memasuki minggu ketiga Di Toberproduktif bersama Lita Mas Di Kesejahteraan Masakit Dr. Stoma Surabaya Dan hari ini spesial Selamat pagi 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 Terima kasih. 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 medis dan informasi kesehatan di Kesehatan Rumah Sakit Dr. Sotomo. Dan fokus riset beliau ada di manajemen kesehatan, di electronic medical record, dan health information and management. Dan beliau saat ini mengampu mata kuliah, baik di program studi administrasi rumah sakit di Sarjana 1, di Kesehatan Rumah Sakit Dr. Sotomo, dan di Prodig D3 Remika. Ada pun mata kuliah yang diampu, antara lain Orma UK RMIK, Perancana UK RMIK, Manajemen Rumah Sakit, Pendidikan Karate, dan Problematika Rekam Medis. Jadi teman-teman atau audiens yang ada di sini yang ingin berkolaborasi riset dengan beliau, jadi bisa tahu ya, sudah tahu ya fokus riset on beliau di mana, dan bahkan mata kuliah di mata kuliah apa saja. Nah, itu sebenarnya kalau mau bahas Dr. Wilda ini, kayaknya 10 slide itu nggak cukup. Jadi saya ambilnya sebagian saja yang bisa saya informasikan kepada para audiens di sini, begitu ya. Oke, Dr. Wilda, halo. Terdengar ya? Terdengar jelas, sudah siap untuk membagikan ilmu yang luar biasa kepada kami semua di sini, Ibu, tentang publikasi? Ya, oke. Kami memberikan waktu selama 60 menit untuk Ibu Dr. Wilda presentasi, kita akan membuka sesi tanya-jawab. dan yang ada di sini. Dan aku mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang yang ingin ditanyakan, untuk tidak selalu menunggu habis beliau presentasi, tetapi selama mungkin, selama beliau presentasi, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ketik di chat box, begitu. Dan jika ada suara Dr. Eka Wilda yang tidak jelas, begitu, mau informasikan kepada kami, biar nanti pihak panitia akan membantu untuk memperbaiki, begitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, 60 menit dari sekarang, Dr. Wilda, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Atau enggak? Suaranya? Wilda belum terdengar, betul. Terima kasih. Bisa dicoba lagi? Bisa dicoba? Dengar suara saya? Kecil. Suaranya lumayan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Ya, siap. Baik. Salam sejahtera. Selamat pagi, siang, surat. Bagi Bapak-Ibu sekalian yang telah hadir secara online pada kesempatan ini. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing ilmu terkait kegiatan-kegiatan ilmiah kita. Kenapa saya tadi? Kenapa saya tadi sampaikan selamat pagi, siang, suri, malam? Karena mungkin informasi ini nantinya bisa disimak kembali begitu di channel YouTube. Nah, nanti channel YouTube itu bisa kita simak, terserah sesuai selera, baik pagi, siang, suri, ataupun malam. Jadi bisa disimak kapan saja. Terima kasih yang paling penting kegiatan ini telah disukseskan oleh terlibat di dalam kepanitiaan, pemasaran, litatmas, maupun kegiatan-kegiatan podcast ini. Tentunya tidak luput dari dukungan para pimpinan Sikas Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, yakni Ibu Widi, Asuti, Dr. Sutomo, Pak Mohadi, Ibu Ani, program Sudi masing-masing, D3 dan S1. Juga yang paling penting di sini adalah Ibu Suta, selaku kepala bidang litatmas, yang turut serta di dalam mensukseskan kegiatan podcast untuk Sikas Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tentunya adalah bisa memberikan manfaat atau amal jariah ilmu pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Support sistem yang paling penting di sini adalah teman-teman IT. Ada Mas Bubu, ada Mas Lomi. Terima kasih banyak. Tentunya tanpa mereka semua, mungkin ini tidak akan bisa terjadi begitu. Oke, mungkin langsung saja ya, karena ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu, supaya kita tidak habis waktunya, mungkin saya izin share screen untuk materi kita hari ini. Masih disposable. Masih ini ya, apa? Masih disable. Oke, apakah sudah nampak materi saya hari ini? Oke, baik. Jadi ini adalah merupakan minggu ketiga. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Suta, jadi podcast ini memilih bulan Oktober untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktifnya. Dan hari ini adalah kegiatan di minggu yang ketiga. Jadi minggu ketiga ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana sih menyusun manuskrip dan memilih. Baik, begitu ya. Jadi tentunya sebelum kita melakukan proses publikasi atau submitting ke beberapa jurnal yang telah kita pilih nantinya, tentunya kita harus tahu dulu ya, artikel kita, paper kita, atau manuskrip kita ini apakah sudah layak ataukah belum, begitu. Nah, dinyatakan sudah harus melalui teknik atau ada tertentu yang sebenarnya kita harus kuasai, begitu. Karena begini, dan untuk ini itu sebenarnya adalah suatu atau wajipan ya bagi sivitas akademika. Mungkin dari beberapa peserta yang telah hadir di sini, peserta yang sedang studi lanjut, baik itu S1, S2, ataupun S3, nah tentunya diminta untuk bisa melakukan publikasi ke beberapa jurnal, mungkin jurnal nasional, jurnal yang berreputasi maupun belum berreputasi gitu ya. Nah, tentunya ini harus ada skill tersendiri yang mungkin kita perlu untuk kita perhatikan untuk pertemuan kita hari ini. Kita bagaimana sih kiat-kiat kita untuk memilih jurnal yang mungkin kita anggap relevan dengan artikel-artikel penelitian sesuai dengan skop keilmuan kita, nah tentunya yang tidak menyulitkan begitu. Nah, bagaimana metode-metode atau skill atau strategi yang perlu kita kuasai, nah itu penting kita simak secara detail hari ini. Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Suta, selaku moderator di sini, bahwa kita melaksanakan kegiatan hari ini itu waktunya 60 menit. Sebenarnya kalau kita mau secara detail gitu ya, itu sebenarnya tidak cukup kalau sebenarnya 60 menit gitu ya. Tapi nanti mungkin ada kegiatan sosialisasi serilmu ini yang sifatnya nanti seris, jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait ada beberapa sebenarnya aplikasi yang kita tidak mengerti. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut di kegiatan-kegiatan podcast seris kita. Nah, nanti itu kita bisa lebih dalam untuk bisa menggali skill kita di situ. Tapi ini mungkin saya masih basicnya aja dulu, terkait bagaimana sih menyusun manuskrip yang menarik perhatian baik bagi pembaca, reviewer maupun editor. Nah, itu penting. Gimana cari bisa bikin menarik mereka semua sehingga nanti layak untuk menulis artikel kita. Selanjutnya saya akan menyampaikan slide saya yang pertama. Nah, sebelum kita menyusun suatu manuskrip gitu ya. Sebelum kita menyusun suatu manuskrip itu dikatakan bagus, tepat, dan layak menarik perhatian bagi para pembaca, reviewer maupun editor. Tentunya itu adalah diawali dengan penelitian terlebih dahulu. Nah, apa sih penelitian itu gitu ya. Jadi penelitian itu kalau di dalam bahasa Jawanya adalah ilmu titen. Secara sadar, nggak sadar, ilmu titen ini sebenarnya sudah kita lakukan sejak zaman berabad-abad dulu gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam istri... apa sih sejak zaman berabad-abad dulu gitu ya. Jadi, mencari. Kemudian re itu adalah filosofinya dari risiko. Cari kembali. Apa sih yang kita... hal yang perlu kita cari di dunia ini? Jadi, ada hal-hal yang mungkin ada sesuatu hal yang ditemukan oleh orang. Mungkin akan kita temukan lagi, atau mungkin bisa kita kembangkan lagi. Kemudian kita cari lagi. Kemudian bisa kita modifikasi lagi. Nah, seperti itu. Pentingnya sebagai bahan dasar kita melakukan dari pada riset kita. Sebenarnya, definisi riset itu sendiri berbeda-beda ya. Dan beragam dan konsepnya. kita mencari lagi data-data kemudian kita olah menjadi informasi dan kemudian... atau mungkin data-data empiris atau fakta yang mungkin sudah ada gitu ya. Nah, kemudian ini nggak mengalir begitu. Informasi fakta yang sudah ada itu bagaimana bisa dimanfaatkan lebih baik lagi untuk kemajuan pengetahuan yang akan datang. dan berikutnya adalah kita ketahui ini adalah sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020. Penelitian ini berkaitan dengan kaidah dan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. melakukan temuan kembali ini adalah menu seperti berita-berita dalam hubungannya dengan publikasi harus sesuai dengan kaidah sistematis. Penelitian ini penelitian itu bisa luarannya adalah bisa menjadi temuan baru bisa sifatnya adalah untuk melindungi atau bisa dipublikasikan. Tinggal kita pilih maunya kemana. Jadi penelitian itu kalau sifatnya kita nanti mau ketemuan baru gitu ya atau novelty gitu berarti ya harus bisa kita apa namanya harus bisa kita cari sesuatu hal yang baru. Jadi ada research gap yang di mana research gap itu harus bisa kita munculkan kira-kira penelitian sebelumnya bisa kita kritisi baik itu metodenya solusinya domennya ataupun hipotesisnya mungkin dari penelitian sebelumnya itu belum pernah dilakukan atau mungkin sudah pernah dilakukan tetapi masih belum lengkap atau perlu kita sempurnakan. Nah itu kalau misalkan penelitian kita nanti arahnya mau ke kemudian kalau melindungi berarti ya tinggal kita pilih mau kita publikasikan atau tidak gitu. Nah kalau melindungi berarti cukup dihak patentkan aja mungkin ya jadi kalau melindungi berarti nggak perlu dipublikasikan nggak usah susah-susah kita bikin jurnal gitu ya kalau misalkan ada yang mau mengutip ya mau cari referensi dari hasil penelitian kita ya harus bayar dulu harus bayar hak patentnya dulu baru boleh baru disebarkan kira-kira seperti itu atau kalau misalkan kita mau pilih ke publikasi ya silahkan nah kalau publikasi ini ada aturan mainnya begitu ada strateginya ada tekniknya ada metodenya gitu nah inilah nanti yang akan kita bahas lebih lanjut bagaimana sih caranya kita manuskrip kita itu benar-benar bisa dipublikasi layak gitu ya supaya ini bisa menjadi amal akademik begitu nah oke sebelum masuk ke Permen Ristek Dikti tadi oke di Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 itu juga sudah dituangkan ya bahwa pentingnya standar nasional pendidikan tinggi jadi penelitian itu memuat beberapa standar yang ada di sini ada standar hasil ada standar isi ada standar proses ada standar pengelolaan penilaian sarana peneliti dan pembiayaan nah ini yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menentukan penelitian kita ini seberapa besar sumber daya yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan suatu penelitian yang bagus yang tentunya nanti bisa berimpak pada publikasi apakah nanti layak dipublikasikan ataukah tidak begitu jadi kalau dari standar hasil atau luaran penelitian itu kita harus bisa keluaran penelitian yang mungkin bisa menarik dari publisher isi atau materi itu juga penting jadi kalau standar isi atau materi penelitian itu juga begitu isi atau materi penelitian ini yang harus sesuai dengan skop keilmuan kita jangan sampai kita meneliti sesuatu yang tidak sesuai dengan skop keilmuan kita nah ini kemudian standar proses standar proses itu meliputi dari proses perencanaannya bagaimana kemudian pengorganisasiannya bagaimana aktuating controlling sampai pada evaluating itu supaya kita bisa melihat apakah kita sanggup untuk melaksanakan itu perlu kita pahami dari standar proses kemudian pengelolaan penilaian kemudian kita perlu nilai apakah penelitian ini sudah sesuai dengan tujuannya apakah belum kemudian standar sarana apakah sarana kita sudah mencukupi kemudian standar peneliti peneliti sendiri juga apakah sudah ahli di bidangnya kemudian standar pembiayaan pun juga menjadi hal yang terpenting di dalam kita melakukan penelitian karena pembiayaan ini ada juga peneliti yang mungkin dapat funding mendapat pendanaan mungkin dari dari apa namanya dari lembaga penjamin biaya biasiswa kalau itu studi lanjut begitu nah itu juga harus perlu dipertimbangkan gitu karena begini biasanya kalau kita penelitian ini berdasarkan pengalaman pribadi begitu ya jadi gini penelitian itu kan sebenarnya penting di dalam nanti kita melakukan publikasi begitu ya ini kan hubungannya dengan sifitas akademika jadi sifitas akademika itu bisa yang terjadi di sini yang terlibat adalah boleh mahasiswa boleh dosen gitu nah kalau mahasiswa ya itu biasanya hubungannya adalah kalau S1 S2 S3 gitu ya mungkin ada standar tersendiri jadi kalau S3 itu mungkin harus terpublikasi dengan jurnal bereputasi internasional K1 K4 sampai K1 mungkin begitu kemudian kalau yang S1 S1 mungkin cukup publikasi di jurnal nasional saja nasional bereputasi nasional bereputasi itu bisa nasional yang terindek atau terakreditasi listek dikti nah itu bisa sinta 1 2 3 4 nah sekarang ada sinta 5 sampai 6 nah seperti itu nah kalau misalkan hubungannya dengan funding atau pembiayaan ini itu perlu menjadi perhatian kalau misalkan gitu ya nah studi lanjut kalau saya dulu karena pembiayaan pendidikan itu dijamin oleh LPDP maka kalau LPDP itu mau menanggung untuk biaya publikasi ketika jurnal saya itu nanti bisa dipublish di key 1 dan key 2 nah tentunya key 1 dan key 2 itu juga berbeda bobotnya juga berbeda daya kesulitannya juga berbeda kerumitannya berbeda ruang lingkup penelitiannya juga berbeda otomatis ketika mereka yang bisa untuk terbit di key 1 itu berarti dia akan mendapatkan funding sebesar 25 juta beda nanti kalau misalkan saya hanya publish di key 2 saya hanya cuma dapat 15 juta gitu beda lagi kalau misalkan saya cuma publish di key 3 nah ketika saya publish di key 3 dan key 4 LPDP nggak mau biayai nah tergantung dari tujuan kita publikasinya di sini bisa kita mendapat pendanaan dari lembaga beasiswa yang sudah menjamin ya memang kita voluntar aja kelimuan saya ini bisa dibaca citasi oleh orang banyak terserah jadi semua itu tergantung dari tujuan nah kalau itu tadi hubungannya dengan mahasiswa kalau hubungannya dengan juga memiliki daya ungkit tersendiri di dalam proses publikasi juga dengan kinerja begitu jadi kalau dosen itu kalau misalkan bisa publish ke key 1 key 2 maka nilaikum di dalam POPAK 2019 saya masih mengacu POPAK 2019 ya ini mungkin nanti ke depan ketika ini sudah apa namanya sudah youtube-nya mungkin sudah sudah disebarkan kemudian ada aturan mungkin ada aturan yang lain begitu ada aturan baru tapi ketika saya POPAK 2019 ketika dosen itu bisa mencapai ke key 1 atau key 2 gitu ya itu dia nilaikumnya dapatnya 40 artinya nilai 40 itu lebih tinggi daripada kalau dosen itu masuk ke key 3 dan key 4 nilainya cuma 30 begitu ya begitu juga untuk dosen yang mungkin nanti internasional mau ke mau ke standar apa namanya terindek Kopernikus saya daripada susah-susah berat-berat di 1 key 2 key 3 key 4 itu ternyata ribet oke lah saya tetap mau ke internasional tapi yang Kopernikus boleh nah itu kalau kita lihat dari nilaikumnya sebagai tim PAK-nya untuk perhitungan apa namanya BKD ini itu kebetulan saya dan Bu Suta ya insya Allah ini apa namanya menjadi tim begitu ya Bu Suta ya jadi kita akhirnya hafal gitu ya jadi nanti kalau dosen-dosen yang masuknya di ke-3 ke-4 itu kumnya berapa ke-1 ke-2 berapa gitu ya kalau jurnal Kopernikus bayangkan berapa nilainya 25 sama dengan nilainya kalau dia publish di jurnal nasional nilainya nilainya sama 25 pertanyaan bagaimana Bu kalau ternyata saya Sinta 3 dan 4 itu juga akan lebih rendah nilainya karena mungkin proses submittingnya proses penulisan manuskrip tidak sesulit ketika dia masuk di Sinta 1 itu cuman 20 kalau enggak 15 gitu ya nah kalau dia masuk di jurnal nasional tetapi tidak terindek kemen risk activity itu nilainya cuman 10 bayangkan dari 10 ke 40 tentunya kan sangat selisihnya sangat lebar sekali nah kalau sekalian gitu ya ya sudah lah saya mau punya nilai kum yang 40 ya berarti kita harus benar-benar menyiapkan manuskrip kita itu yang layak gitu ya layak itu seperti apa nanti kita bahas lebih detail lagi oke berikutnya kita ada beberapa proses di dalam manajemen penelitian mulai dari sumber daya proses hasil dan tindak lanjut ya tidak lanjut tadi bisa dilindungi atau dipatenkan bisa diseminarkan bisa dipublikasikan kalau dipublikasikan berarti nanti hubungannya dengan penerbitan pada jurnal ataupun buku kalau diseminarkan ini bisa dalam bentuk conference ya call paper kemudian bisa dalam bentuk workshop bisa dalam bentuk poster gitu ya bisa dalam bentuk science meeting yang lainnya lah ya mungkin apa namanya seminar-seminar nasional ataupun internasional oke nah berikut adalah beberapa forum ilmiah yang nanti bisa kita gunakan sebagai proses publikasi daripada artikel penelitian kita ya kalau misalnya WOS atau WOS gitu ya jadi Skopus dan WOS ini yang dianggap bereputasi kalau menurut dunia internasional gitu ya nah ini ada IEI ada prosedia ada Amerikan lain-lain nanti akan kita ada pertemuan lebih lanjut membahas hal ini pada podcast series pada pertemuan berikutnya nah kemudian untuk akses simposium dan conference ini saya kasih bocorannya ya jadi ada beberapa yang bisa kita akses untuk melihat kapan sih simposium dan conference ini bisa kita ikuti gitu jadi sebenarnya itu ada beberapa jadwal tempat dan judul atau skup keilmuan yang mungkin bisa kita pilih disini ada webnya gitu ya ada internasional kita pakai word conference nanti silahkan nanti bisa di apa namanya bisa dibuka webnya atau nanti akan kita bagikan linknya gitu ya kalau nasional bagaimanapun udah saya gak mau muluk-muluk yang penting saya ada luaran penelitian silahkan kalau yang nasional Indonesia juga bisa diakses melalui conference alert atau mungkin coba kita lihat dulu ya disini sedikit aja saya coba tunjukkan mungkin nah nanti mungkin bisa kalian buka begitu disini apakah nampak ya gak nampak ya oke baik nanti silahkan di akses sendiri ya linknya akan kita bagikan kok nanti linknya ini ini tujuannya untuk mempermudah semua barangkali mau pengen lihat misalkan karena gini biasanya kan kita ada target ya untuk publikasi itu nah saya butuh waktu secepatnya mungkin dalam bulan November Desember ini saya harus cepat-cepat dapetin science meeting gitu maka kalian gak usah susah-susah gak usah ribet-ribet cari dimana-mana silahkan bisa akses di link ini gitu nah ini tadi sudah saya sampaikan ada beberapa jurnal pilihan yang bisa kita tentukan penerbitannya mau dimana di nasional oke internasional oke gitu ya nah kita langsung aja masuk pada bagaimana menyusun manuskrip yang baik ya karena waktu ya durasi ya ini mungkin nanti karena ini materinya itu sebenarnya banyak yang perlu saya sampaikan tapi karena keterbatasan waktu nanti mungkin Bu Suta bisa mengingatkan lagi kepada saya jika memang waktunya sudah lebih atau mungkin perlu dibatasi untuk sebagian waktunya untuk tanya-jawab nanti mohon saya diingatkan lagi Bu Suta jadi sebenarnya jenis publikasi itu banyak ya sahabat kasis jadi sahabat kasis perlu ketahui bahwa jenis-jenis publikasi itu banyak tapi sebagian besar yang ditawarkan oleh beberapa web jurnal itu ada lima sebagian besar jadi ada original research paper ada review article ada book review ada perspektif opinion komentari dan klinikal case study nah original research paper ini yang biasanya paling sering kita pakai dari hasil-hasil penelitian-penelitian dosen mahasiswa yang paling sering kita pakai ada review article review article ini ahlinya Bu Suta jadi kalau kita mau publikasi review article jadi review article itu bisa literatur review yang naratif jadi literatur review konvensional yang dimana dia tidak terlalu banyak aturan untuk melakukan literatur review mungkin nanti ada pembahasan tersendiri Bu Suta yang terkait dengan literatur review karena beliau ahlinya ini kemudian ada review article seperti systematic literature review nah systematic literature review itu dibagi dua ada systematic literature review kuantitatif ada kualitatif nah kalau yang kuantitatif itu lebih ke arah analisis metadata nah itu itu beliau juga ahlinya nanti mungkin ada pertemuan lebih lanjut karena mungkin waktu tidak cukup kalau kita mau membahas satu-satu begini jadi saya langsung saja mungkin saya fokusnya disini adalah original research paper yang mungkin sering dipakai untuk kalangan mahasiswa kami karena kalau untuk perspektif clinical case study utamanya ini clinical case study itu biasanya publikasi-publikasi yang biasanya clinical case study ini yang peran utamanya disini autornya itu adalah tenaga medis atau seorang medisain gitu ya jadi di mana clinical case study itu biasanya memberikan ulasan tentang suatu kondisi penyakit gejalanya bagaimana sign and symptomsnya bagaimana tanda dan gejala seperti apa faktor penyebabnya bagaimana kemudian dampaknya seperti apa bahkan nanti proses pengobatannya bagaimana nah itu juga butuh publikasi supaya orang masyarakat itu tahu gitu nah itu rasanya kita nggak sampai untuk publikasi yang hubungannya seperti clinical case study oleh karena itu saya fokusnya ke original research paper oke nah original research paper itu gimana sih caranya supaya kita ini sesuai dengan aturan-aturan yang sebenarnya paling sering dipakai oleh autor guideline dari beberapa jurnal baik itu nasional maupun internasional kita harus mengikuti anatomi original research paper itu tadi anatominya terdiri dari apa yang paling penting itu adalah berunsur imrat jadi imrat itu adalah i itu adalah introduction m-nya itu adalah metode r-nya itu adalah result and d-nya adalah discussion ya nanti kita bahas satu per satu kita kupas satu per satu nah mulai dari title page gimana sih caranya kita bikin title page yang kira-kira yang punya daya tarik tersendiri yang eye-catching yang mungkin ini bisa nanti tanpa ada review yang dari komentar yang banyak dari reviewer kira-kira seperti apa jadi title page itu adalah suatu kesan pertama dari seorang pembaca atau penerbit atau reviewer untuk membaca artikel kita atau manuskrip kita nah title page itu seperti apa nanti kita akan bahas ya kemudian ada juga abstrak ada abstrak itu juga hal yang paling penting di dalam anatomi original research paper kemudian ada introduction kemudian ada metode ada result kemudian ada discussion kemudian conclusion juga ada knowledgement kemudian juga ada yang terakhir adalah reference tapi ada juga loh di beberapa jurnal yang lain itu menambahkan seperti limit study gitu ya limitation study itu biasanya ada beberapa jurnal yang meminta untuk itu limitation study itu adalah batasan keterbatasan di dalam penelitian kita seperti apa itu perlu diungkapkan ada juga yang tidak gitu mungkin ada juga yang mencantumkan diminta untuk mencantumkan future direction jadi kira-kira dari hasil penelitian yang sudah kita buat terus kemudian kita tuangkan dalam bentuk publikasi ini gitu dalam bentuk manuskrip itu kira-kira apa yang bisa kita tawarkan untuk penelitian yang akan datang nah ini bisa digunakan untuk referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang begitu ada juga yang mungkin dari editor meminta untuk menambahkan konflik of interest misalkan gitu boleh tetapi sebagian besar hanya yang kita butuhkan hanya sembilan ini jadi kalau konflik of interest kemudian limitation study future direction itu biasanya hanya tambahan aja gitu nah kalau bagaimana bu kalau misalkan saya mau nambahkan konflik of interest apa yang perlu kita tulis misalkan gitu nah konflik of interest itu kita harus pahami apa sih konflik of interest gitu ya jadi konflik of interest itu adalah tulisan yang bisa kita tuangkan itu dimana ini adalah menu yang menunjukkan kira-kira penelitian kita ini ada kepentingan pribadi nggak terhadap aspek eksternal gitu jadi misalkan oh saya pengen nanti tujuan dari penelitian saya itu sebenarnya tujuannya untuk mengkritisi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin menurut perspektif saya tidak sesuai misalkan begitu itu boleh dituangkan tapi nggak semua jadi nggak semua jadi yang paling penting itu hanya sembilan unsur ini aja yang secara garis besar beberapa jurnal yang diminta dari editornya seperti itu nah oke kita ulas satu persatu jadi ketika kita membuat manuskrip hal penting yang pertama adalah title page atau halaman judul jadi title page atau halaman judul yang pertama itu harus singkat sederhana gitu ya terus kemudian ringkas gitu ya dan diikuti dengan nama penulis dan afiliasi kontak juga harus ada terus kemudian kontak ini biasanya nama autor ya ada nama autor ada nama ko-autor terus kemudian juga ditambahkan dengan email dari autor korespondens kemudian ada juga yang menambahkan orcitnya nah ketika saya menjadi reviewer ini menjadi apa namanya tambahan bagi teman-teman semua ya jadi bisanya kalau title page itu yang saya koreksi saya sebagai reviewer yang pertama adalah ada nggak unsur plagiasi ada nggak judul yang sama nah itu hati-hati jadi kita buat judul semenarik mungkin ya tetapi jangan bikin yang sama dengan penelitian sebelumnya nah kalau sudah ada judul yang sama ketika saya jadi reviewer gitu ya itu sudah saya reject gitu ya atau mungkin saya resubmit begitu kalau saya masih sabar saya minta untuk resubmit tapi saya minta untuk minor revision jadi mungkin perlu dimodifikasi lagi judulnya supaya nggak sama gitu ya karena penelitian itu ya juga harus menganut unsur-unsur no plagiasi itu penting kemudian title page ini adalah peluang dari peneliti atau peluang dari seorang autor dan co-autor untuk bisa memberikan daya tarik tersendiri bagi pembaca penerbit ya reviewer dan editor untuk memiliki suatu keunikan tertentu yang mungkin berbeda dari penelitian sebelumnya nah ketika saya jadi reviewer itu saya selalu meminta untuk membatasi judul itu jadi judul itu kok boleh panjang saya kalau sudah ada tiga baris sudah saya minta resubmit lagi kalau saya sebagai reviewer begitu karena saya pengalaman dari beberapa jurnal yang saya submit oleh reviewer jurnal yang lain pun juga begitu kalau saya biasanya hanya membatasi 12 hingga 14 unsur kata ada juga sih sampai yang 16 tapi jarang biasanya rata-rata 12 sampai 14 unsur kata di dalam penulisan title page title page itu juga jangan sampai keluar dari variable penting di dalam penelitian kita jadi title page itu harus mencerminkan variable penting dari penelitian kita kemudian ada yang bertanya bagaimana bu kalau misalkan variable-variable penelitian saya itu banyak bu masuk yuk ditulis semua gitu ya nah saya sudah sampaikan bahwa variable-variable terpenting saja jadi artinya kalau kita nulis variable gitu ya variable itu dari teorinya siapa apakah teori dari psikologi teori dari ilmu psikologi atau dari teori ilmu teknologi atau dari teori ilmu manajemen nah itu kita tarik yang ilmu yang besarnya aja gitu jadi bisa bisa diringkas gitu ya bisa di bisa di minimalis gitu kemudian yang kedua abstrak nah abstrak ini juga hal yang penting gitu ya yang menentukan apakah artikel kita itu nanti akan direjek atau diterima gitu jadi abstrak itu harus bisa menggambarkan apa isi dari body text dari penelitian kita gitu ya jadi abstrak itu biasanya ciri-cirinya pasti ada cuma satu paragraf tunggal jadi kalau ada paragraf-paragraf lain di dalam abstrak itu bukan abstrak lagi itu sudah masuk body text berarti gitu ya nah satu paragraf tunggal satu paragraf tunggal itu harus meliputi apa saja ada introduction ya kemudian ada purpose-nya atau aim-nya atau tujuan gitu ya kemudian prosedur penelitiannya kita seperti apa kemudian hasil dan kesimpulan nah biasanya abstrak itu sudah tidak ada yang namanya referensi-referensi itu tidak ada jadi ini menurut siapa tahun berapa itu tidak boleh di abstrak seperti itu jadi abstrak itu harus betul-betul bisa mencerminkan isi dari penelitian tapi kalau di jurnal kisatu kedua abstrak itu tidak boleh copy paste dari body text kita tapi kalau untuk penelitian-penelitian nasional seperti sinta satu sampai sinta enam mungkin kita masih bisa copy paste dari body text dari penelitian kita dari manuskrip kita tapi kalau sudah kisatu kedua itu kita tidak boleh copy paste jadi kita harus memaknai dari body text yang ada di dalam manuskrip kita gitu ya kemudian abstrak itu juga tidak boleh ada unsur-unsur singkatan istilah-istilah yang mungkin orang awam orang lain tidak ketahui itu tidak boleh nah kemudian juga tidak boleh ada tabel gambar diagram gitu ya tidak boleh ini biasanya kalau tabel gambar diagram itu biasanya masuknya di result kemudian hal yang paling penting di dalam abstrak itu diakhiri dengan keywords keywords ini juga penting jadi keywords ini adalah juga menggambarkan tentang variable terpenting apa di dalam penelitian biasanya kalau saya sebagai reviewer keywordnya itu saya batasi cuma sampai 4 keyword aja gitu biasanya memang rata-rata 4 sampai 5 lah maksimal lebih dari itu sudah tidak diperkenankan nah ini juga ternyata juga menjadi penilaian tersendiri bagi reviewer gitu baik itu reviewer jurnalin nasional maupun internasional kemudian kita masuk pada introduction atau pendahuluan nah introduction atau pendahuluan ini juga penting rasa-rasanya untuk mahasiswa yang sudah hadir di sini secara online mungkin yang di semester-semester akhir yang sudah mulai membuat proposal mungkin sudah paham ya jadi introduction atau pendahuluan biasanya kita tulis di karya tulis kita kan di bab 1 nah itu harus memuat masalah kemudian masalah umum ke masalah khusus silahkan kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan eksperimental apa yang akan dijawab pada penelitian kemudian dampak dan bagaimana melakukannya gitu ya nah di dalam introduction atau pendahuluan tadi sudah saya sampaikan harus memuat masalah jadi kisi-kisinya ya kisi-kisinya ketika saya membuat introduction yang ketika saya diterima di jurnal internasional berreputasi itu ada 5 kisi-kisi saya rangkum 5 kisi-kisi itu apa aja jadi yang pertama ketika kita menuliskan introduction itu kita harus bisa menjawab masalahnya apa sih gitu ya harus bisa menuangkan sebenarnya penelitian kita itu didasari oleh masalah apa gitu nah masalah ini istilahnya bisa kita sebut sebagai problem statement gitu ya nah problem statement gimana caranya dapetin problem statement ini gitu ya caranya mendapatkan problem statement kita harus kuasai dulu terkait dengan research gap kita gitu jadi suatu masalah itu dikatakan menjadi masalah ketika kita bisa meng-compare antara kondisi yang ada dengan normatifnya seperti apa jadi kondisi yang ada itu normatifnya seperti apa ketika disitu ada gap gitu ada kesenjangan gitu ketika kita compare maka itulah disebut sebagai masalah gimana caranya saya mau mencari masalah apa mencari masalah gitu ya jadi masalah itu bisa kita cari melalui data primer data sekunder gitu ya data primer bisa dengan eksperimen bisa dengan apa namanya observasi bisa dengan kuisyoner bisa mengambil melalui wawancara itu data primer kalau data sekunder kita bisa bedah bedah dokumen yang ada di tempat-tempat penelitian kita karena kita ini penelitiannya biasanya di institusi gitu ya baik rumah sakit atau mungkin di klinik gitu ya mungkin data sekunder itu juga bisa digunakan sebagai data masalah jadi masalah itu adalah data empiris realnya bagaimana kemudian kita bandingkan dengan normatifnya seperti apa normatif kita dapatkan dari mana dari kebijakan-kebijakan yang berlaku peraturan-peraturan pemerintah kemudian juga dari buku-buku dari hasil-hasil penelitian terdahulu itu bisa kok saya sulit ya bu untuk cari research gapnya gitu ya nah ini disini sudah dikasih apa namanya ketentuan jadi kalau kita mau bikin menulis masalah gitu kita coba membuat masalah yang umum dulu ke masalah yang khusus gitu atau deduktif gitu ya istilahnya jadi ya kalau kita mau menemukan masalah misalkan ya kita kalau secara umum gitu ya ruang lingkupnya mau luas nanti kita mau diterbitkan ke jurnal kisatu ya kita mau gak mau harus cari yang kebijakannya itu lebih global gitu ya contohnya kita bisa cari kebijakan yang hubungannya dengan dunia internasional seperti apa kita bisa cari data-data yang terkait dengan SDGs nah SDGs ini atau Sustainable Development Goals ini adalah salah satu rencana strategi global pemerintah global gitu ya untuk bisa mencapai apa namanya kondisi yang lebih baik sampai tahun 2030 nah SDGs ini ada 17 kriteria kita bisa ngambil data-data masalah dari itu jadi salah satunya ada kita hidup harus tanpa kelaparan hidup harus sejahtera hidup harus berpendidikan berkualitas terus kemudian kesejahteraan dan kesehatan perbaikan inovasi dan infrastruktur nah itu beberapa contoh beberapa contoh yang bisa kita tuangkan dalam introduction ini yang dimana kita bisa merujuk dari apa kebijakan secara global yaitu salah satunya dari SDGs itu tadi yang dia punya beberapa indikator nah kemudian yang kedua tips yang kedua setelah kita bisa mengungkapkan menuangkan bentuk tulisan problem statement itu yang kedua adalah kita harus bisa menulis di dalam introduction itu adalah apakah masalah ini sudah pernah diselesaikan oleh orang lain sebelumnya nah itu penting gitu ya nah kalau memang masalah ini sudah dipecahkan oleh orang lain ya mungkin kita mundur kita cari masalah yang lain atau mungkin masalah ini sudah diselesaikan tapi belum apa belum sempurna penyelesaiannya itu masih bisa kita garap gitu masih bisa kita coba untuk memperbaiki masalah itu nah dengan cara apa tentunya adalah harus banyak-banyak baca kita harus mengkaji literatur kita harus melakukan literatur review kita baca-baca penelitian-penelitian sebelumnya apakah penelitian-penelitian yang saya tawarkan masalah ini itu sudah terjawab sudah diselesaikan oleh orang lain pada penelitian sebelumnya gitu nah itu disebut sebagai state of the art gitu ya biasanya state of the art itu kita tulis dalam bentuk tabel supaya untuk memudahkan kita bisa sampai 100 artikel boleh atau mau 50 20 silahkan ya terserah biasanya itu terdiri dari beberapa kolom ya yang kita buat tabel misalkan penerbitnya siapa tahun berapa kalau bisa kita cari tahun referensi terbaru jangan penelitian-penelitian sudah lama tahun 58 tahun 1928 gitu mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi zaman yang ada saat ini gitu nah itu kita bisa bagi beberapa informasi yang perlu kita dapatkan di dalam tabel itu misalkan jurnalnya dari jurnal apa tahun berapa terbitnya metodenya dia pakai apa terus kemudian kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini apa hasilnya seperti apa begitu nah itu itu bisa kita buat dalam bentuk tabel untuk state of the art kemudian yang ketiga kisi-kisi yang ketiga selain kita bisa menuangkan problem statement state of the art yang ketiga adalah kita harus bisa fokus dari literatur review kita yang sudah kita kaji itu apakah masih ada peluang apakah masih ada potensi yang bisa kita garap dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan masalah yang akan saya tawarkan begitu nah kalau misalkan ada potensi atau ada peluang untuk kita bisa garap proyek itu atau ada kekurangan-kekurangan dari penelitian sebelumnya maka yang keempat adalah konsep apa yang bisa kita tawarkan grand teori yang bagaimana yang bisa kita usulkan nah itu penting kemudian yang terakhir yang kelima daripada introduction yang paling penting itu adalah apa yang akan kita capai apa yang akan kita bantu untuk pemecahan masalah ini itu lima hal penting di dalam kita menuliskan introduction kemudian yang keempat adalah metode metode itu terdiri dari bagaimana langkah-langkah penelitian yang akan kita laksanakan akan kita lakukan sudah kita lakukan waktu tempat material kemudian subjeknya siapa populasinya siapa sampelnya kita tuangkan di dalam metode itu penting juga di dalam penulisan manuskrip kemudian yang ketiga adalah teknik pengambilan data teknik pengambilan datanya bagaimana apakah dengan cara tandem sampling atau non-random sampling dan lain-lain dan lain-lain banyak ini ya nanti cara-cara di dalam eh bahas semua nanti waktunya cukup nah ini tentunya sudah dituangkan di dalam matakulia metodologi penelitian kemudian yang keempat teknik analisis data nah teknik analisis data ini juga penting untuk melihat apakah hasil dari penelitian yang sudah kita sampaikan disini tuh sudah akurat sudah bisa dipertanggungjawabkan sudah valid sudah reliable ataukah belum nah ini penting juga ya kelihatannya sepilih tetapi ini juga menjadi dasar penelitian editor untuk menentukan layak atau tidaknya penelitian kita ini publish nah ini belum saya tulis satu lagi ya untuk metodenya ini sebenarnya ada satu lagi kalau di dalam metode itu kerangka konsep nah kerangka konsep itu harus perlu dituangkan di dalam metode atau teori apa yang akan kita ajukan konsep grand teorinya bagaimana gitu apa gitu ya kemudian yang kelima ya oh sorry yang keempat yang keempat itu adalah risot atau hasil jadi risot atau hasil ini hal yang terpenting juga di dalam penulisan manuskrip yang pertama adalah menunjukkan temuan penelitian hasil analisis tabel gambar diagram begitu ya nah untuk menentukan bahwa apakah penelitian kita ini ada temuan ataukah tidak gitu ya itu bisa kita lihat dari sisi hipotesisnya bisa kita lihat dari sisi metodenya bisa kita lihat dari sisi domainnya bisa kita lihat dari apa konsepnya ya jadi kalau misalkan kita mau melihat dari sisi domain mungkin penelitian ini sudah pernah dilakukan tetapi mungkin dengan domain yang berbeda populasinya berbeda materialnya berbeda subyeknya berbeda gitu ya nah itu masih boleh bisa bisa menjadi pertimbangan bagi seorang editor atau reviewer untuk menentukan kelayakan manuskrip kita kemudian yang kelima adalah discussion nah discussion ini hal yang tersulit mungkin hal yang tersulit yang biasanya kalau saya melihat beberapa pembahasan mahasiswa itu masih masih belum bisa membedakan antara hasil penelitian dengan pembahasan jadi kadang-kadang pembahasan atau discussion ini mereka copy paste hasil penelitian padahal kalau discussion atau pembahasan itu kita harus bisa menganalisis hasil penelitian kita atau kita bisa apa namanya membuat atau membandingkan gitu ya hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya apakah penelitian kita ini mendukung atau justru bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya gitu nah kalau bertolak belakang bagaimana bu ya enggak masalah berarti itu mungkin menjadi suatu hal yang luar biasa begitu bagi autor gitu kenapa kok menjadi hal yang luar biasa berarti saya enggak mendukung berarti penelitian saya ini enggak valid belum tentu gitu ya justru menjadi hal luar biasa kemungkinan itu menjadi novelty-nya gitu menjadi temuan baru tetapi ada S dan K ada syarat dan ketentuan syarat dan ketentuannya apa harus ditunjukkan bukti yang lain nah bukti yang lain ya kita harus cari referensi-referensi sebelumnya yang menghubungkan apakah ini bisa dinyatakan ini menjadi suatu temuan baru ya itu tadi harus baca lagi cari artikel lagi yang mendukung penelitian kita tentunya kemudian yang terakhir adalah conclusion yaitu hubungannya dengan kesimpulan ya jadi kesimpulan itu adalah apa sih apakah hasil penelitian kita itu bisa menjawab tujuan penelitian kita nah itu artinya kita harus bisa meringkas kembali hasil penting dari penelitian yang sudah kita buat kemudian acknowledgement acknowledgement itu juga penting jadi acknowledgement ini apa sih pengakuan ya atau biasanya kalau di dalam penulisan jurnal acknowledgement itu kita perlu ungkapan terima kasih gitu ya perlu adanya penyampaian terima kasih entah itu terima kasih kepada institusi yang telah membiayai proses penelitian atau proses publikasi atau mungkin boleh berterima kasih kepada kautor kita yang mungkin dia membantu di dalam proses analisis datanya membantu sebagai enumeratornya yang mungkin membantu di dalam proses profitnya gitu silahkan itu acknowledgement itu juga penting kemudian yang terakhir adalah reference gitu ya jadi reference ini ada beberapa gaya ya ada beberapa gaya di dalam kita menulis daftar pustaka jadi reference itu harus menganut pada karakteristik harus menggunakan tools gitu ya jadi saya selalu diingatkan itu sama Bu Suta ketika Bu Suta memberikan masukan kepada mahasiswanya bahwa daftar pustaka itu harus yang betul-betul ada semua yang ada di dalam body text kita supaya untuk memudahkan gimana ya harus pakai tools manager gitu ya harus pakai reference manager nah reference manager itu banyak ya ada E-Note ada Zotero ada Mendeley gitu ya mungkin yang sejauh ini sudah kita pelajari pakai Mendeley mungkin yang gampang ya mungkin kalau Zotero dan E-Note itu mungkin berbayar atau bagaimana ya atau mungkin agak rumit begitu ya nah itu bisa dimanfaatkan jadi kita pakai Mendeley nanti kemudian kita bisa langsung ketika kita masukkan bibliografi kemudian seautomatis itu nama-nama reference itu harus reference itu ada beberapa gaya ya jadi mungkin kita perlu ketahui kita harus lihat author guideline apakah mereka mau pakai gaya harfat atau mau pakai gaya van cover atau mau pakai gaya IEEE atau mungkin mau pakai gaya EPA gitu ya EPA itu juga ada dua ada enam edisi enam ada edisi tujuh gitu ya nah itu harus kita sesuaikan dengan permintaan dari jurnalnya ya kalau mau lihat permintaan dari jurnalnya seperti apa ya kita baca author guideline gitu ya oke kemudian ini sebenarnya masih banyak ya apakah waktu saya cukup ya bisutaya oke masih ada sepuluh menit cukup nah ini ya nah kalau kita kutip kalau saya kutip dari informasi dari pakarnya ini ya Tursen Paper tahun 2013 dia ini ada ada lapan alasan penting artikel kita itu diterima itu yang seperti apa nah selain dari sembilan unsur tadi yang sudah saya sampaikan hal yang penting harus kita pahami adalah artikel harus memberikan wawasan tentang isu penting misalnya masalah yang belum terpecahkan yang mempengaruhi banyak orang gitu ya ini juga menjadi dasar seorang reviewer atau penerbit untuk bisa menerima artikel kita ataukah tidak kemudian wawasan yang bermanfaat keputusan organisasi jangka panjang atau di bidang khusus kemudian mengembangkan kerangka kece atau teori teori baru atau lama gitu ya kalau saya waktu kuliah S3 itu ada ke promoter yang menyampaikan bahwa di dunia di dunia ini tidak ada hal yang baru begitu jadi sebenarnya itu sebenarnya sudah ditemukan semua jadi kalau ada yang bilang-bilang oh hasil penelitian saya ini ada temuan barunya begitu itu artinya temuan baru itu sebenarnya tidak murni temuan baru jadi temuan baru itu artinya adalah mengembangkan temuan yang sudah ada atau melengkapi temuan yang sudah ada begitu jadi jangan jangan apa ya maksudnya jangan tahu bahwa temuan baru itu maksudnya temuan baru yang bagaimana jadi di dunia ini itu sebenarnya sudah ditemukan semua tinggal kita bagaimana mengembangkan lagi menyempurnakan lagi melengkapi lagi begitu kemudian yang keempat artikel harus memberikan wawasan yang merangsang jadi yang merangsang seperti apa artikel itu harus bisa membuat orang lain itu penasaran untuk membaca lebih lanjut jadi tidak cuma sekedar baca judulnya nanti ketika baca abstraknya akan lebih penasaran lagi ini bagaimana hasilnya itu akan menjadi daya ungkit tersendiri bagi apa namanya autor untuk bisa diterima atau tidak artikelnya kemudian ketepatan metode pengumpulan data dan analisis data ini juga menjadi dasar penting juga nah kadang-kadang kalau kita mau ke ke-1 ke-2 yaudahlah saya mau pakai analisis data pakai Excel aja nah ini biasanya agak menjadi pertimbangan yang kurang bagi reviewer atau penerbit biasanya kalau mau ke-1 ke-2 itu biasanya kita pakai teknik analisis data yang memiliki apa namanya sistem statistik yang tekniknya lebih bagus lagi misalkan kebanyakan saat ini kalau kita pakai penelitian-penelitian sifatnya kuantitatif yang pakai uji statistik biasanya boleh pakai PLS boleh pakai SEM-AMOS nah itu menjadi pertimbangan utama bagi reviewer atau penerbit untuk bisa menerima artikel kita kemudian yang ke-4 adalah metode menjelaskan mengapa dan bagaimana data menunggu kesimpulan ya itu tadi kita harus menunjukkan problem statementnya seperti apa terus kemudian metode dan hasil seperti apa yang bisa kita tawarkan apakah hasil penelitian kita ini cukup sifatnya hanya menggambarkan saja atau membantu memecahkan masalah atau justru akan mengembangkan teori yang baru begitu ini ini menjadi alasan tersendiri bagi reviewer ataupun editor kemudian yang ke-7 artikel menghubungkan ke penelitian sebelumnya dari bidang lain makanya penting reference itu kita cantumkan kemudian artikel disajikan dengan runut sistematis ditulis dengan baik mudah dimengerti dan argumennya logis itu ya nah kemudian ada alasan penolakan juga biasanya ada beberapa artikel yang ada unsur-unsur plagiasi nah yaitu tadi ketika saya jadi reviewer saya mesti lihat dulu judulnya ini adakah judul lain yang sama nah ini kalau sudah ada yang judul lain yang sama sudah saya saya ringkas dulu maksudnya sudah saya kadang-kadang saya reject nah ini penting jadi hati-hati ketika membuat judul di dalam manuskrip walaupun itu nanti tidak sama dengan judul laporan penelitian kita tapi kita harus buat yang tidak sama dengan yang lainnya kemudian alasan utama penolakan yang lain adalah naskah tidak lengkap nah ini naskah tidak lengkap sudah dibuang ini bisa-bisa tidak minor revision atau major revision malah-malah bisa di rejected mungkin karena tidak ada judulnya mungkin ada ada autornya tapi tidak ada alamat emailnya atau tidak ada afiliasinya atau mungkin tidak ada keywordnya nah ini sudah fatal ini kalau seperti ini nah kemudian bahasa Inggrisnya tidak standar itu juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi editor atau reviewer gitu nah kalau sampai bahasa Inggris tidak terstandar ya bagaimana caranya strategi kita bisa bagus bisa di profit dulu bisa pakai aplikasi apa grammarly dan sebagainya itu perlu kita lakukan strategi-strategi itu gitu ya kemudian tidak sesuai author guideline nah ini nama lebih parah lagi gitu ya ini makanya hal yang terpenting kita harus baca dulu author guideline-nya gitu ya walaupun imprat itu menjadi dasar menjadi kerangka acuan bagi semua jurnal gitu tetapi masing-masing punya gaya selingkung yang berbeda gitu ya kemudian gambar tak jelas ya nah ini gambar tak jelas biasanya itu ada yang bentuknya grafik tapi grafiknya tidak kebaca sumbu koordinatnya nah ini bisa-bisa jadi major revision gitu ya nah kemudian ada referensi yang tidak lengkap atau referensinya lama nah ini saya sering ini kayak gini nih referensinya tidak dianggap gitu kita dianggap tidak kompeten di bidang ini kemudian naskah tidak lengkap gitu tadi ya tidak ada introduction-nya mungkin kemudian tidak ada metodenya tidak ada result-nya itu juga pasti ditolak gitu analisis data kacau misalkan dia menganggap bahwa penelitiannya itu valid reliable tapi ternyata tidak ada hasil yang menunjukkan nilai-nilai validity dan reliability-nya nah itu juga menjadi pertanyaan bagi reviewer gitu kemudian kesimpulan nah ternyata kesimpulannya tidak mewakili hasil tidak menjawab hipotesis yang ada nah ini akan menjadi penolakan ini bagi penerbit untuk tidak menerbitkan artikel kita perpanjangan artikel artikel yang diajukan merupakan bagian dari sebuah studi yang lebih besar dipisah-pisah untuk membuat sebanyak mungkin artikel nah ini mungkin kebanyakan itu sering terjadi hal-hal seperti ini mungkin saya jujur ya saya sendiri juga seperti itu saya punya target bahwa tahun ini saya harus punya lima artikel akhirnya penelitian saya saya pecah-pecah tapi ini kalau bisa kita buat tidak tidak boleh kalau ini ketahuan pasti akan jadi rejected nah kemudian yang ketujuh adalah artikel tidak dimengerti baik dari segi bahasanya strukturnya gambarnya nah ini juga pasti ditolak artikelnya membosankan ini juga bikin males baca untuk reviewer karena kok isinya cuma kutipan-kutipan aja mana sih temuannya nah ini juga menjadi dasar untuk ditolak tadi kita sudah membahas kait dengan bagaimana sih menyusun manuskrip yang tepat gitu supaya bisa diterima oleh jurnal berikutasi baik nasional maupun internasional ini berikutnya saya akan membahas tentang nanti bisa ditanyakan lebih lanjut barangkali ada yang kurang paham dari informasi yang saya sampaikan nah untuk teknik mencari dan memilih jurnal sebenarnya ada beberapa cara gitu ya sal aplikasi ada yang bisa kita cari langsung dari webnya gitu nah masing-masing nasional dan internasional juga punya linknya gitu kalau kita mau cari berdasarkan webnya kita bisa lihat dari beberapa link ini nanti akan kita sampaikan akan kita kirim begitu ya beserta kemudian kalau kita mau lihat dari jurnal findernya juga bisa biasanya paling sering dipakai teman-teman itu pakai Elsevier dan Springer ini yang paling bisa yang tingkat stabilitasnya tinggi Elsevier dan Springer ini jadi kebanyakan kita bisa pakai ini gitu nah ini ya kalau misalkan kita mau cek gitu ya saya pengen ke jurnal apa bisa masuk ke skimaku CR ya ini ini sebenarnya saya mau nunjukin ya saya langsung online langsung gitu tetapi ini ada keterbatasan waktu dan keterbasan keterbasan keterbatasan laptop saya jadi mungkin kita ada pertemuan lebih lanjut nanti untuk kita bisa praktek secara langsung gitu ya jadi kita bisa lihat dari jurnal rankingnya sebenarnya kita bisa lihat dari country rankingnya kita bisa lihat dari skup ilmunya kita bisa lihat dari grafik daripada siapa sih yang mensitasi jadi kalau kita lihat dari grafiknya semakin tahun semakin 2022 2003 kalau grafiknya naik berarti jurnal itu patut bisa kita pilih gitu tapi kalau di jurnal skima GoJR itu kita lihat grafiknya ternyata turun itu udah enggak perlu jadi pilihan gitu kira-kira seperti itu nah ini ada salah satu contoh jurnal mungkin mungkin ini nanti ada pertemuan lebih lanjut sepertinya ya karena waktunya enggak cukup ya bu Suta ya mungkin ya jadi gimana sih caranya mensubmit gitu ya nah tiap-tiap jurnal itu berbeda tapi kebanyakan kalau jurnal-jurnal bereputasi ya menunya ya gini-gini aja gitu ya jadi mulai dari new submission seperti apa terus kemudian nanti disini ada beberapa menu gitu ya terus kemudian kita bisa pilih yang mau kita upload apa misalkan review artikel tadi saya sampaikan review artikel atau original research gitu ya itu bisa kita upload disini kemudian bisa kita upload juga gitu ya cover letternya kemudian supplementary materialnya gitu ini kalau ada beberapa jurnal yang langsung keseluruhan keseluruhan artikel itu bisa langsung di upload tapi ada beberapa jurnal yang mereka meminta terpisah-pisah gitu mulai dari hasilnya tabelnya diminta untuk dipisah di upload sendiri gitu ya ada nah kalau minta dipisah seperti itu biasanya bentuknya seperti ini jadi dia upload dulu body textnya kemudian yang kedua nanti upload dulu upload lagi cover letternya upload lagi tabel grafiknya upload lagi abstractnya upload lagi sendiri referensinya dia yang minta terpisah-pisah seperti itu nah kira-kira penampakannya seperti ini ya teman-teman sahabat kasis gitu ya jadi fiturnya kira-kira seperti ini menu-menunya seperti ini jadi mulai dari tipe artikelnya mau kita upload seperti apa kemudian attach filenya general informationnya gitu ya nah kira-kira seperti ini nah ini ada juga skop keilmuannya kita apa gitu nah itu kita bisa pilih 3-5 ya 1-2 boleh enggak kalau sekarang permintaannya diminta 3-5 ya minimal 3 gitu nah oke kita pilih gini ya jadi kalau saya milihnya disini yang bisa diakui di dalam bidang keilmuan saya itu rekam medis elektronik disini enggak ada yang ada electronic passion record electronic health record e-health gitu ya sama digital health nah nanti kalau ada teman-teman dari S1 disini ada administration management management apa administration education misalkan gitu itu boleh nanti dimasukkan kan disini di klik add-nya ya kemudian sudah dapat 4 oke sudah memenuhi kriteria 3-5 begitu nah kemudian kita perlu menambahkan additional information lagi gitu tambahannya apa additional information ya salah satunya adalah kok autor saya siapa aja nah itu perlu ditulis juga nah disini saya masukkan ada Bu Serta ada Pak Muhadi begitu mohon maaf ya mungkin saya agak cepet-cepetan karena waktunya gitu ya jadi mungkin saya terlalu cepet ya nanti mohon nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kemudian juga ada additional information yang lain misalkan apakah penelitian saya atau publikasi ini ada pembiayaannya gitu nah itu kalau memang ada pembiayaannya silahkan dipilih kemudian diminta juga untuk memasukkan abstract-nya nah ini sudah ada ketentuan abstract tidak boleh lebih dari 20 ribu karakter nah itu kita masukkan secara manual disini boleh copy paste gitu ya nah kemudian free pre-print service nah ini kita juga harus cek lagi apakah boleh artikel kita bisa dipublikasikan bisa dibaca oleh orang lain gitu tinggal kita pilih ya yes or pilih kemudian ada menu lagi yaitu comment ya comment disini bisa kita masukkan cover letternya jadi kita harus bersurat kepada penerbitnya bersurat menyampaikan bahwa saya punya artikel dengan judul ini 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 gitu ya mohon untuk dibantu untuk diproses untuk ditindak lanjut gitu seperti itu nah itu harus ada biasanya cover letter jadi kita harus bersurat juga tuh kepada editor nah kemudian masuk pada finalisasi kita masukkan lagi title-nya kita masukkan lagi abstract-nya gitu ya keyword-nya apa author dan lain-lain dan lain-lain gitu ya nah seperti itu nah ini adalah tampilannya nah ini ternyata sudah finish sudah selesai mungkin kalau masih ada yang merasa perlu waktu untuk lebih detail lagi mungkin kita ada pertemuan lebih lanjut atau mungkin bisa ditanyakan ya untuk diskusi hari ini seperti itu Bu Suta mungkin bisa saya akhiri saya kembalikan kepada moderator Bu Suta terima kasih wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa terima kasih Bu Gilda Bu Gilda mungkin bisa minum dulu sudah saya siapkan saya ini cepat-cepatan tadi saya takut waktunya iya tapi tapi ini sudah kita punya gambaran begitu ya Bu Gilda bahwa setiap jurnal itu memang punya style yang berbeda-beda gitu ya tadi seperti yang diaturkan Bu Gilda jadi jurnal walaupun sama-sama dia ada di ke-1 sama ke-2 tetapi proses untuk sub-meetingnya juga akan mempunyai style yang berbeda gitu ya Bu Gilda jadi kita sebagai penulis memang harus tahu author deadline-nya bagaimana begitu ya Bu Gilda sangat menarik sekali terutama buat yang saat ini sudah apa ya dituntut untuk dapat LOA begitu untuk judisium terutama untuk yang program magister dan doktor dan di stik kesehatan masaknya Dr. Stomo juga untuk mahasiswa akhir itu juga dituntut untuk berani submit gitu walaupun walaupun tidak harus accepted jadi di stik kesehatan masaknya Dr. Stomo by body S1 yang tugas akhirnya berupa skripsi dan di tiga tolgang rekam medik dan informasi kesempatan itu juga yang berupa KTI juga harus diwajibkan untuk bisa submit harus berani submit artinya berani untuk menginformkan hasil KTI-nya itu untuk dipublikasikan ke halayak ramai begitu oke saat ini kita masuk ke sesi diskusi silahkan jika ada yang ingin bertanya melalui chat ataupun gitu dan sebenarnya memang ini Bu Wilda mustahil untuk satu jam untuk itu ya apa namanya untuk praktek dan lain-lain begitu makanya ini sekadar bocoran juga ya ya nanti ke depannya memang ada perlu untuk ini tidak hanya bertemu secara online begitu ya Bu Wilda jadi kita harus namanya BIMTEK bimbingan teknis yang memang outputnya nanti kita bisa punya manuskrip yang langsung saat itu juga kita praktekan untuk submit bareng-bareng begitu dan memang kan goals-nya gitu ya goals-nya yang untuk October Productivity kita sedangkan punya gambaran begitu kita sudah punya berbekal sudah melakukan penelitian dan bagaimana sih menyusup-menyusup sampai nantinya kita bisa berani submit gitu baik yang baru pertama kali untuk mencoba atau yang untuk memaksimalkan yang sudah pernah mencoba sebelumnya gitu oke seperti biasa bertanya maka akan mendapatkan voucher bursa dari kami ya jadi ada beberapa ada beberapa hadiah yang akan bisa teman-teman Bapak Ibu dapatkan ketika nanti bertanya pada forum ini begitu oke kita sudah dapat satu penanyaan Bu Dr. Wilde oke permisi izin bertanya apa yang terjadi bila di abstrak itu surah peneliti mengkopi dari body text penelitian tersebut jadi tadi kan Bu Wilde sempat tanya jadi ada beberapa jurnal yang tidak boleh begitu ya tidak membuat aturan bahwa yang di abstrak itu harus menggambarkan secara utuh pada body text tetapi tidak boleh mengkopi nah kalau seandainya ada kejadian dia mengkopi biasanya bagaimana dari pengalaman iya kejadian kalau ada yang mengkopi begitu ya ya sebenarnya begini selama kita luarannya mau standarnya mau standar jurnal itu jurnal nasional bereputasi ataukah tidak atau jurnal internasional bereputasi ataukah tidak begitu ya nah itu bisa kita tentukan dulu nah kalau biasanya kalau jurnal itu jurnal bereputasi gitu ya terutama jurnal bereputasi internasional yang biasanya saya temui untuk kisah 1 kisah 2 itu kebanyakan memang dalam penulisan abstrak itu sedikit berbeda dengan penulisan dari body text jadi misalkan hasil penelitiannya kalau di dalam research di dalam hasil penelitian pada body text itu disampaikan tabelnya sekian ya nilainya frekuensinya sekian presentasenya sekian gitu atau kekuatan hubungannya sekian itu dalam angka tertulis gitu tertulis dalam bentuk angka gitu ya terus kemudian mungkin yang bisa kita buat di dalam abstrak gitu ya hasil itu mungkin supaya tidak sama dengan body text hasil yang ada di dalam body text itu maka kita bisa buat dalam bentuk narasi atau bisa kita simpulkan dengan kekuatan pengaruh misalkan 0,5 atau misalkan angka validitasnya 0,7 itu bisa kita maknai di dalam abstrak itu ya di dalam abstrak itu bisa kita maknai bahwa hasil penelitian yang dilakukan itu sudah memenuhi validitasnya karena di hasil sudah menyatakan lebih dari 0,5 atau 0,7 karena 0,5 atau 0,7 itu sudah mewakili bahwa dia sudah dianggap valid begitu kira-kira seperti itu tetapi mungkin ini ada sedikit kesulitan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak terbiasa di dalam penulisan yang mungkin untuk mahasiswa yang D3 S1 mungkin bahkan S2 juga ya nah itu kebanyakan mereka kadang tidak mau repot gitu ya tidak mau berusaha ya sudah ya apa sudah saya sampaikan saya tuangkan saya tulis di sini ya sudah ya begini apa adanya begitu jadi kadang-kadang ya sudah tidak mau ambil pusing mereka copy paste tapi kalau misalkan itu nanti luarannya untuk jurnal nasional misalkan katakanlah mau ke Sinta 56 atau mungkin mau ke jurnal nasional yang belum bereputasi mungkin itu masih bisa diterima jadi sebenarnya tidak perlu khawatir karena kadang-kadang jurnal yang ada di Indonesia maupun jurnal internasional itu bisa kok memfasilitasi semua penelitian-penelitian kita karena itu kan sebenarnya itu tadi amal akademik yang memang harus kita sebarkan memang harus kita informasikan ke semua orang tapi ya itu tadi kalau misalkan mau ke yang jurnal yang tidak bereputasi itu bisa apa yang terjadi tidak apa-apa kemungkinan itu bisa saja masih bisa diterima oleh reviewer sama editor tidak usah takut tidak apa-apa nanti berjalan dari hal yang kecil nanti kemungkinan akan tahu akan lebih tahu apa sih masukannya reviewer apa sih masukannya dari editor itu nanti kalau kita terbiasa lama-lama akan tahu benar-benar 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 intinya kalau polsapit terus udah itu jangan takut revisi begitu ya memang dari revisi kita bahkan dapat ilmu baru karena udah dapat baju dari para reviewer udah udah tahu style-nya reviewer di jurnal ini bagaimana sehingga dapat ilmu baru jadi kalau dapet revisi yang memang benar-benar banyak harusnya bersyukur karena itu benar-benar ilmu kemudian kita dapatkan secara teori waktu kita di kuliah memang challenging-nya banget di abstract kadang sekarang ada jurnal yang abstract-nya itu nuntutnya cuma 200 kata padahal laporan penelitian kita itu ada lebih dari 120 lem baru jadi untuk menggambarkan itu dia memang benar-benar butuh banyak latihan dan tentunya untuk banyak baca referensi terdahulu bagaimana untuk di jurnal di jurnal tujuan itu mereka tuh afaknya rata-rata penulis yang ada di situ bagaimana sih tulisnya betul sekali peserta jadi sebenarnya udah di-hitek benar-benar sama dokter tidak jangan berhenti untuk banyak baca itu kuncinya itu kuncinya memang benar-benar gak boleh nanti kalau suruh baca gak biasanya harus bisa manajemen waktu sore ada yang kerja malam sebelum tidur sempetin bahkan semester lima semester lima sekarang itu udah ayolah satu minggu satu jurnal mulai dari sekarang udah nyiapin database untuk nanti lanjut ke KTI atau dan nanti sudah siap bagaimana oke ada beberapa pertanyaan lagi dokter Wilda yang kedua adalah dari Mbak Adinda Ristika Dea izin tanya ada gak sih pedoman atau kriteria tertentu yang harus kita ikuti ketika kita itu ingin menulis dan menilai apakah sebuah referensi yang dapat kita adopsi untuk si manusia kita itu relevan dan valid ya oke jadi terima kasih pertanyaannya bagus ya apakah ada pedoman atau kriteria tertentu yang harus diikuti ketika kita ingin menulis untuk menilai apakah sebuah referensi dapat dianggap relevan dan valid dalam penelitian akademik oke ya itu tadi ya kuncinya kita bisa melihat bahwa referensi yang akan kita rujuk itu apakah dikatakan layak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak begitu ya maksudnya ada tekniknya jadi kalau misalkan kita mau lihat dari beberapa penelitian terdahulu kalau kita hanya cukup pakai pencarian Google Scholar nah itu secara gak secara 100% itu bisa dipertanggungjawabkan jadi kalau misalkan kita mau betul bagus gitu ya ya kita bisa cari yang jurnal-jurnal tadi kalau misalkan kita mau gak pengen pakai jurnal internasional karena sulit sulit untuk menemini bahasanya bahasanya silakan pakai jurnal nasional kita bisa cari di link Sinta gitu ya itu ada itu biasanya jurnal-jurnal Sinta itu kan ada yang juga bereputasi Sinta 1 Sinta 2 itu tentunya proses pensubmitan ya proses publikasinya itu juga berlapis-lapis bertahap-tahap mereka pasti banyak review reviewnya bisa reviewer 1 reviewer 2 review satunya itu bisa sampai 3 kali reviewer 2 bisa sampai 5 kali misalkan nah kalau dari tahapan-tahapan yang rumit seperti itu itu kemungkinan besar dia bisa dipertanggungjawabkan maka yang bisa kita pilih adalah dari jurnal-jurnal yang bereputasi nasional kita bisa pakai Sinta 1 Sinta 2 gitu itu memang lebih bagus tapi kalau yang mau jurnal internasional ya Ki 1 sampai Ki 4 itu masih bisa masih bisa kita jadikan pilihan untuk menentukan apakah jurnal ini layak untuk kita citasi layak untuk kita gunakan sebagai referensi atau tidak begitu benar saya setuju juga untuk itu jadi memang benar-benar database untuk publisher jurnal itu juga bawa kontribut besar untuk selainnya valid atau tidak referensi itu walaupun dia berupa jurnal untuk bisa kita adopsi menjadi referensi kita dan tentunya untuk dari peran dari aktif dari autor juga ya Bu Gilda kritik istilahnya kritisnya kita untuk memilih satu penelitian yang akan bisa jadi referensi kita itu juga penting bagi kita kan ditutup untuk ah literatur apakah metode ini benar gak sih apakah teorinya sesuai gak dengan topiknya kalau umpamanya walaupun dia terdik di jurnal yang bereputasi kadang ada yang tidak sesuai kok seperti ini dan muncul kebibangan dari autor lebih baik tidak usah dijadikan referensi jadi memang decision makernya adalah di peneliti itu sendiri apakah ini bisa gak sih dijadikan referensi atau tidak jadi peneliti harus memang benar-benar selektif juga ambil-andil sebagai instrumen utama dan kita mendesision bahwa ini bisa jadi referensi untuk tulisan kita oke selanjutnya masih ada Mbak Wilde gak apa-apa mau minum dulu sudah dari Mas Ahmad Solehuddin Abdillah permisi izin bertanya bagaimana sih memastikan bahwa bagian-bagian manuskrip kaya ilmiah saling terkait dan mengalir secara logis jadi biasanya sih yang kita temuin begitu ya untuk sebagai reviewer ya Dr. Wilde jadi kadang paragraf 1 ngomongnya apa tiba-tiba paragraf 2 ngomongnya apa jadi kadang tidak ada keterkaitan antara paragraf itu mungkin Mas Ahmad butuh hujangan dari Rokal Widow ini ya oke baik ini pertanyaannya juga bagus banget ya gimana sih caranya manuskrip itu di dalam menulis apa namanya penelitian itu bisa terkait ya paragraf 1 sampai paragraf lainnya yaitu tadi jadi yaitu tadi salah satu yang pertama kita harus sesuai dengan skup bidang keilmuan kita supaya kita tahu misalkan kalau adik-adik mahasiswa rekamedis gitu ya ya kalau misalkan kita mau membahas tentang rekamedis kalau kita sudah punya pengetahuan dasar ilmu rekamedis pasti kita juga akan tahu cara menuangkan isu-isu strategis yang terjadi hubungannya dengan rekamedis mulai dari undang-undang kebijakan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di rumah sakit yang hubungannya dengan rekamedis itu bisa akan mengalir begitu tapi ya tentunya kita tetap harus berpedoman pada referensi juga gitu nah kalau yang kedua yang kedua adalah yaitu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Suta kunci pentingnya adalah kita harus banyak baca karena apa dengan banyak baca itu kita akan bisa lebih mengenal bagaimana sih format penulisan atau gaya selinggung daripada menulis yang namanya introduction yang namanya result yang namanya pembahasan itu komponen apa aja sih yang perlu kita tulis dulu gitu ya jadi misalkan kalau di introduction kan gak tiba-tiba langsung kita sampaikan apa namanya manfaat dari penelitian ini gak tiba-tiba kita langsung masukkan apa namanya pertanyaan dari penelitian tapi ketika kita masuk di introduction sebelum kita tahu problem statementnya ya kita harus ulas dulu kira-kira kondisi kekinian yang terjadi hubungannya dengan reka medis itu apa nah misalkan kondisi kekinian atau isu strategis terkini itu misalkan kalau hubungannya dengan reka medis ya berarti kita cari kebijakan-kebijakan baru yang terkait dengan penggunaan reka medis yang kita tahu saat ini adalah bahwa reka medis itu harus diimplementasikan sebelum tahun 2024 nah itu kan juga menjadi salah satu apa namanya isu strategis yang mungkin bisa kita tuangkan di awal paragraf misalkan begitu seperti itu nah hal-hal seperti itu apa namanya perlu ya perlu kita perlu kita apa namanya tulis gitu ya jadi gak tiba-tiba langsung pertanyaan mendasar dari penelitian ini apa tapi ya itu tadi harus kita awali dengan kondisi yang ada kemudian kebijakannya seperti apa hal yang harus dilakukan oleh peneliti harusnya bagaimana dengan kondisi yang ada nah itu harus runtut makanya tadi bahwa yang namanya penelitian itu kan harus runtut harus sesuai dengan sistematika penulisan yang ada nah tentunya kalau di panduan KTI kalau gak salah juga sudah di sudah dicoba untuk dibantu dibuatkan ya untuk di panduan KTI mungkin di panduan skripsi pun juga begitu sama nah bagaimana dong kalau hubungannya dengan Prodi S1R misalkan nah Prodi S1R itu kan lebih lebih general lagi ya jadi gak melulu hanya rekamedis misalkan bagaimana administrasi manajemen secara keseluruhan apa rumah sakit gitu nah kita juga bisa lihat dari peraturan-peraturan seperti undang-undang kesehatan ya terus kemudian penerbitan STRI sekarang seperti apa atau mungkin apa namanya apakah apa namanya itu asosiasi profesi itu penting atau tidak nah itu kita bisa bisa ulas lagi lebih dalam gitu nah kira-kira seperti itu Pusuta clear jawab aja sangat lengkap sekali masih ada waktu 5 menit lagi mungkin ini ini kalau dokter Binda bisa saya culik lebih lama lagi mungkin ada sedikit satu aja ini mungkin bikin supaya bikin penasaran peserta ya saya coba ini ya apa namanya saya coba sedikit aja tapi nanti silahkan tapi nanti mungkin ada pertemuan tersendiri gitu tapi ini apa namanya perlu kita sampaikan sekilas gitu tentang ini apa namanya publish and perish publish and perish bisa bisa oke publish and perish ini kemarin sebenarnya pembicaraan ya sama Busuta kemarin sebenarnya dari kita kalau ngomongnya mau 3 jam 5 jam pasti gak apa-apa ini 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 mungkin banyak yang belum mengenal ya tentang tools bagaimana kita bisa mencari jurnal gitu ya yang sesuai dengan skup keilmuan kita selama ini kan kita bisa pakai web-web aja ya kita langsung cari di web-nya apa nah ini kalau misalkan teman-teman mau apa namanya mencoba kita punya aplikasi gitu ya nanti perlu download lagi namanya zink publish or perish nah nanti coba dicari kemudian di download silahkan di install ya ini akan lebih sangat memudahkan kita untuk mencari jurnal untuk kita lakukan literatur review atau mungkin bisa kita cari jurnalnya yang mungkin nanti kalau misalkan ada keilmuannya yang sama dengan kita temanya sama permasalahannya sama metodenya hampir sama bisa kita gunakan jurnal itu untuk kita pilih sebagai apa namanya jurnal yang akan kita submit gitu ini ada beberapa ada crossref ya ada google scholar ada pubmed ada skopus gitu ya nah ini saya coba ini sudah pernah saya buat begitu sehingga mungkin adik-adik atau teman-teman atau sahabat kasis yang hadir secara online hari ini mungkin bisa lihat sekilas aja nanti untuk prakteknya mungkin perlu ada pertemuan lebih lanjut entah kapan ya nanti kita jadwalkan lebih lanjut gitu nah ini aplikasi yang bisa kita pakai gitu ya misalkan kita mau cari tentang apa namanya health management di sini ya saya kita coba cari health management gitu health management ini mewakili daripada rekam medis dan administrasi rumah sakit jadi saya ambil tengahnya gitu health management gitu nah kemudian saya mau cari yang tahun 2021 sampai 2023 udah ini aja dulu kemudian kita search gitu ya kita search apa yang apa tampak mereka sedang loading mereka sedang bekerja berproses kita lihat dulu nah ini kita lihatin dari skopus ya sahabat kasis ya nanti kalau misalkan mau lihat dari cross track juga boleh ini agak lama ya loadingnya ya nah ini masih 16 total oke nanti kalau dia sudah sampai ini sudah loading sudah bekerja sempurna maksimal nah nanti kita akan kita dapatkan nah ini kita dapatkan berapa kita bisa lihat indeknya di sini jadi papernya ini ada 200 dari judul atau tema yang hubungannya dengan health management tahun 2021 2023 yang kita dapatkan adalah sebanyak 200 gitu nah ini ini semua artikel-artikel ini yang sebidang ilmunya dengan kita nah silahkan nanti mau dibuka silahkan misalkan kita mau buka ini misalkan kita coba singkat aja kita mau coba cari yang judulnya tentang apa ini ya kita kita cari yang ini aja deh yang pertama aja deh nanti susah nyari ini kita cari yang the rule of social media oh ini gak bisa dibuka ya ini kita coba buka yang lain awas to management ini gak bisa dibuka juga ya mungkin ada error di tanya nah ini nanti coba misalkan kalau teman-teman sahabat kasis mau cek gitu ya nah ini yang cross-review ini masih loading oh belum kebuka ya kalau disitu ya oh iya masih loading ini mungkin kalau misalkan nanti kita ada pertemuan berikutnya yang akan mempraktekkan tools ini nanti akan ada pertemuan lebih lanjut supaya saya bikin teman-teman peserta yang hari ini bikin penasaran nanti kita akan ulas lebih detil lagi dan saya berani jamin untuk yang publish or perish ini yang memang harus apa ya istilahnya dan peneliti harus referensinya cari disini sih sebenarnya karena memang publish or perish ini udah relevan banget referensi-referensinya jurnal-jurnalnya sudah memang yang sudah bisa dipertanggungjawabkan begitu ya udah valid sekilas untuk publish or perish ini ya ini merupakan aplikasi gratis bapak dan ibu teman-teman jadi bisa bisa di download dengan gratis gitu ya dan memang wajib dicoba mudah-mudahan bisa membantu gitu ya sangat membantu KPI, skripsi bahkan sekelas-disertasi pun untuk yang publish or perish kalau bisa menjadi database yang pertama karena kalau bisa dibilang Google Scholar itu ya database yang paling lemah untuk pertanggungjawabannya karena semua itu bisa terindeks walaupun ada beberapa yang tidak untuk publish or perish itu memang kalau tidak salah ini dulu booming-boomingnya di tahun 2016 dan yang yang membuat aplikasi ini memang seorang peneliti jadi saya rasa sudah relevan sangat referensinya juga koleksinya juga luar biasa banyak gitu bahkan mencari di tahun berapapun sudah bisa teritu walaupun tidak ter semua PDF tidak teritu tetapi afsak dan lain-lain masih bisa kita celacak untuk di POP tidak salah orang biasanya panggilnya POP gitu oke ya memang kita butuh kayaknya nih Bu Wilder kita butuh pertemuan lagi yang memang benar-benar dipak gitu ya sebenarnya saya mau nyulit Bu Wilder lebih dari 5 jam tetapi yang sibuk adalah Bu Wilder gitu jadi ini mau ke kita mau ke PRC ini bukan raya jatim hari akhir ini minggu terakhir hari terakhir PRC mungkin 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 ada yang mau tanya live satu lagi gitu atau sudah cukup teman-teman sudah cukup ya oke kalau sudah cukup ya Alhamdulillah terima kasih dokter Wilder untuk waktunya hari ini dan ini kenang-kenangan dari kami dari Lita Mas begitu untuk dokter Eka Wilder Faida SKM yang dengan sungat luar biasanya membagi ilmu tentang panduan praktis untuk menyusun manuskrip dan memilih jurnal untuk publikasi yang memang diselenggarakan oleh sahabat Rita Mas di Kesehatan rumah sakit Dr. Stomo dan bekerja sama dengan podcast kasisnya rumah sakit dokter Stomo begitu dan saya saya mau dokter Wilder nggak kapok ya untuk tentu kami undang lagi begitu untuk berbagi ilmu dan tentunya teman-teman yang ada di sini juga tidak perlu untuk keluar grup lagi karena kita sebenarnya akan terus memberikan informasi via grup kita via grup ilmiah kita bahkan acara-acara yang tidak ada kaitannya dengan dengan apa ya berproduktif seperti mungkin nanti ada call for paper nanti mungkin ada seminar dari setiap siasar masakit Dr. Stomo mungkin nanti ada ada jalan santai mungkin bunos gitu ya jadi jadi kita tetap update di di grup ilmiah kita yang sudah bergabung terima kasih kalau tidak salah grupnya sudah hampir ada 300 member di sini oke minta tepuk tangan yang meriah secara online terima kasih terima kasih banyak kita ketemu di PRJ terima kasih banyak juga busuta busuta tim juga para pimpinan yang saya masih dilibatkan di dalam kegiatan ini menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya untuk bisa mengamalkan ilmu saya terima kasih banyak busuta teman-teman salam salam dan tentunya saya mau mengingatkan lagi besok sudah minggu depan kita masih punya acara yang luar diskusi yang luar biasa yaitu strategi efektif dalam menggunakan Mendelio untuk nah bocorannya adalah narasumber kita ini sekarang memang sudah apa ya sudah masuk gitu ya naskahnya naskahnya tentang praktek Mendelio kalau seandainya nanti bisa produksi di sudah lolos editing di produksi di minggu depan saya rasa door price-nya akan berupa buku dari beliau begitu ya tentang tentang praktek Mendelio gitu jadi nanti ada Pak Buhadi dan saya yang akan apa ya men-sharingkan praktek step dan new step kenapa sih kita sebanyak refresh manager yang segitu banyak tetapi kita lebih pilih Mendelio kenapa kok gak sederu kenapa kita gak end note dan apa sih yang menyebabkan Mendelio ini lebih lebih unggul begitu mungkin daripada refresh manager yang lain apa karena hanya gratisnya doang atau bagaimana kita akan banyak tuntas kupas-tuntas besok di minggu depan jadi teman-teman kalian lagi jangan leave dulu begitu ya tetap follow apa namanya social media kita begitu dan kita akan selalu berlapang dada gitu ya dengan senang hati untuk sharing ilmu-ilmu yang kita bisa sharingkan kepada teman-teman kalian disini oke siap ya kita ketemu minggu depan teman-teman yang ada disini ya oke karena Dater Winda udah di tubuh sopirnya kok tau aja kok tau aja ya terima kasih untuk hari ini semuanya sehat selalu sehingga kita minggu depan bisa oh iya katanya foto dulu untuk dokumentasi kita kan mau foto kita kan akan upload di social media jadi boleh gak sih kita on dulu kameranya begitu biar wajah cantik cakepnya kelihatan ya kita akan dokumentasi lebih dahulu teman-teman sekalian oke mas Agus Fajar ini ada dimana mas Agus mas Agus sambil jalan santai dengerin dokter Wilda ya lagi di kampus oh lagi di kampus ya oke sip kita mulai mungkin 1 2 3 oke satu lagi mungkin boleh seribu pun boleh kalau bisa minta jempolnya 1 2 3 terima kasih teman-teman semuanya Alhamdulillah kita ketemu minggu depan ya siap minggu depan minggu depan bermanfaat ya pertemuan amin 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 terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh izin nih Bapak Ibu Assalamualaikum saya selalu Bapak Bapak-bapak terima kasih minggu depan